Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Dam Karemat Posko Kalianda berhasil mencopot cincin yang tersangkut di jari orang dengan gangguan jiwa atau WDGJ Selasa 20 Juni. WDGJ tersebut bernama Someta 20 Tahun, warga desa Pulau Jaya, kecematan Palas, Kewaten Lampung Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Dominius Desmantri yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Domi. Baik, Rekam Firda dan juga Tribuners, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dam Karemat Lampung Selatan dari Posko Kalianda berhasil mengevakuasi ataupun melepaskan cincin yang tersangkut di jari manis orang dengan gangguan jiwa di desa Pulau Jaya, kecematan Palas, Kabupaten Lampung Selatan bernama Someta. Dinas Pemadam Kebakaran Lampung Selatan mendapat informasi dari warga bernama Umina tentang adanya ataupun anaknya tersangkut jari di cincis manis, jari manisnya. Lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dari Posko Kalianda menuju lokasi sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat pada selasa 21 Juni 2023. Lalu, Dinas Pemadam Kebakaran Lampung Selatan mengerahkan enam anggota dan satu komandar regu menuju lokasi di desa Pulau Jaya, kecematan Palas, Lampung Selatan. Setibanya di rumah korban, Dinas Pemadam Kebakaran Lampung Selatan langsung bergegas mengambil perlengkapan untuk mengevakuasi cincin dari jari manis ODGJ yang ada di desa Pulau Jaya tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Lampung Selatan menggunakan mesin gerinda kecil dengan pelat besi kecil untuk memotong cincin yang ada di jari manis ODGJ tersebut. Dengan pelan-pelan dan berhati-hati, petugas memotong cincin yang ada di jari manis ODGJ tersebut. Lalu, sekitar pukul 21.30 WIB selasa 30 Juni 2023, Damkarmat Lampung Selatan berhasil mengevakuasi cincin yang tersangkut di jari ODGJ tersebut. Lalu, orang tua dari ODGJ tersebut bernama Umina berterima kasih kepada Damkarmat Lampung Selatan yang telah berhasil melepaskan cincin yang tersangkut di jari manis anaknya tersebut. Lalu, Kepala Damkarmat Lampung Selatan M. Sepren Mas Biat meminta kepada ataupun mengimbau kepada masyarakat jika terjadi ataupun ingin melaporkan jika ada kejadian atau peristiwa penyelamatan berupa cincin maupun kebakaran dan sebagainya untuk menghubungi pihaknya yakni di Damkarmat Lampung Selatan. Begitu Rekan Gerda, balik ke situ ya.